91,1% channel youtube memiliki kurang dari 1000 subscribers. Di tahun 2023 lalu, hanya 0,28% channel saja yang mampu menembus 100.000 subscriber. Statistik yang cukup mencengangkan. Ternyata sebagian besar youtuber kesulitan hanya untuk menembus syarat monetisasi. Banyak juga youtuber yang sudah tembus syarat monet tapi jarang gajian. Padahal program monetisasi youtube itu sampai saat ini masih yang terbaik. Tiap bulan gajian dari AdSense otomatis langsung dikirim ke rekening. Jadi di video ini saya akan share langkah-langkah berdasarkan pengalaman saya dalam membangun channel youtube dari nol agar lebih banyak lagi youtuber pemula yang naik kelas dan mencapai 100.000 subscriber. Untuk bisa bikin video yang menarik di mata banyak orang itu tidak terjadi dalam sekejap. Ada proses dan pengalaman yang harus dilawati. Karena kalau gampang, semua youtuber bakal bisa viral tiap hari. Jadi di level 1 ini, fokus dulu untuk belajar bikin konten walaupun coba pakai hp juga gak masalah. Yang terpenting, kita harus memulai dengan pertanyaan untuk siapa kita bikin konten. Jadi bikin dulu daftar skill, wawasan, dan hobi yang kalian miliki. Setelah kalian tulis daftarnya, lakukan market analysis. Ini untuk nemuin niche mana yang ukuran audiensnya cukup besar dan menguntungkan buat kalian. Dan ini sebetulnya gak rumit? Masuk ke trends.google.com lalu ketik salah satu niche yang ada di daftar kalian. Sebagai contoh, saya akan ketik catur disini, lalu tekan enter. Untuk lokasi, kalau kalian rencananya mau bikin channel luar negeri, bisa pilih worldwide. Tapi kalau enggak, pilih aja Indonesia. Terus untung tentang waktu, disini pilih 5 tahun terakhir karena kita ingin melihat pergerakan marketnya seperti apa. Dan di settingan ini, pilih youtube search. Disini kita bisa lihat, kalau market catur ini cukup stabil, cuma di tahun 2021 pernah terjadi lonjakan drastis. Nah, kita bisa tambahkan juga niche lainnya yang ada di daftar, misalnya youtube berapa mula. Terus saya akan masukin juga cerita horror. Nah, ini tergantung dengan niche apa aja yang ada di daftar kalian. Nah, dengan memandingkan seperti ini, kita bisa punya gambaran niche mana yang besar dan mana yang kecil. Tapi itu cuma gambaran umum. Saran saya, jangan langsung ambil keputusan. Tandai dulu aja di daftar niche kalian, misalnya 3 niche teratas yang marketnya paling besar menurut Google Trends. Setelah itu, lakukan market analisis yang lebih detail untuk masing-masing niche tersebut langsung di youtube. Supaya lebih mudah lihat datanya, kita bisa minta bantuan FitIQ. Kalau belum punya, kalian bisa daftar dan download, linknya ada di deskripsi. Di youtube lakukan pencarian untuk salah satu niche. Sebagai contoh, saya akan ketik niche catur tadi. Dan karena saya sudah menginstall FitIQ, saya bisa melihat beberapa data tambahan seperti jumlah subscriber dari masing-masing channel. Dan di sisi kiri ini, sekarang terdapat juga informasi tambahan. Nah, untuk niche catur, konten berdasarkan pentaling yang nyata atau berdasarkan nama pecatur profesional bisa dapat view tapi berada di bawah Rp50.000. Dan ini cukup wajar juga karena channelnya juga sudah punya Rp59.000. Sementara video di bawahnya bisa mendapatkan Rp460.000 view, bahkan jauh melebihi jumlah subscribernya. Kalau ada video dengan kondisi seperti ini, coba lebih diperhatikan. Video-video di sini sama-sama membahas strategi catur, tapi video yang view-nya besar ini formatnya jelas, yaitu tutorial. Topik dan angle-nya adalah variasi serangan untuk pembukaan King Gambit. Sementara yang dua sebelumnya ini formatnya mungkin analisis pertandingan, tutorial, atau klip pertandingan catur. Sedikit kurang jelas kalau dilihat dari judul dan thumbnail-nya. Oke, selanjutnya kalian tinggal ulang langkah ini untuk niche lainnya yang ada di aftar kalian. Nah, dari data-data yang kalian sudah kumpulkan sejauh ini, silahkan lakukan review. Kenali format-format beserta variasi topik dan subtopiknya yang memang cukup digemari penonton. Jangan lupa tonton juga beberapa video yang V-nya tinggi, pilih yang umurnya belum terlalu lama, kira-kira kurang dari setahun, supaya kalian lebih paham medan perangnya itu seperti apa. Setelah itu, silahkan pilih salah satu yang menurut kalian paling kena sweet spot di sini. Dalam menjadi konten kreator, sangat penting untuk mengerti attention ekonomi. Sama seperti uang, perhatian itu terbatas. Saya mulai menyadari, karena dulu ada teman saya yang duluan menjadi konten kreator, itu susah mendapatkan view. Nah, tapi pada saat itu banyak orang bodoh dan konten bodoh yang bisa viral dengan sangat mudah. Bahkan mereka juga sering dapat endorsement dengan harga yang tinggi. Hal-hal bodoh tersebut ternyata lebih menarik perhatian banyak orang. Dan di zaman attention ekonomi, perhatian tersebutlah yang dianggap sebagai currency atau mata uang. Jadi jangan kaget, kalau ada orang terkenal lagi berantem itu malah dapat sponsor. Ini karena pada kenyataannya, apa yang menarik perhatian manusia itu tidak berdasarkan kepentingan atau apa yang sebetulnya sedang dibutuhkan, tapi berdasarkan emosi, bias, atau keakraban. Selain itu, kebanyakan penonton juga nggak akan nontonin lagi hal-hal yang sudah-sudah atau yang sudah membosankan. Nah, jadi gimana caranya menarik perhatian banyak orang? Channel Nadia Omara, formatnya selalu sama dan durasinya itu nggak pernah berubah drastis. Selalu berada di kisaran 25-30 menitan. Jumlah view setiap video yang di-upload itu bisa dibilang nggak pernah naik turun secara drastis. Next Carlos juga sama, konten-kontennya menggunakan format yang sama dengan durasi di sekitar 15 menitan. Videonya seringkali mendapatkan view di atas 500 ribu. Ini bukan berarti harus upload tiap hari, karena kalian akan merasa dikejar-kejar dan bikin kontennya jadi asal-asalan. Pada awalnya upload seminggu sekali juga udah cukup. Yang penting, setiap video yang di-upload itu harus bisa membuat video kalian ditemukan oleh penonton baru dan juga mampu mengembalikan sebagian besar penonton lama. Jadi disini kita fokusnya bukan untuk mengejar viralitas, tapi bikin video-video yang terus bisa ngembangin channel, mencapai syarat monet, dan akhirnya gajian rutin tiap bulan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi konten. Putuskan format dan kisaran durasinya dulu, dan ini beberapa format video yang populer. Silahkan pertimbangkan beberapa yang sesuai dengan diri kalian dan juga dengan hasil market analysis yang dilakukan sebelumnya. Jadi cocok buat diri kita sendiri, tapi sesuai juga dengan keinginan target audience. Setelah menentukan format dan kisaran durasi, bikin konsep dasar untuk video-video di sekitar kalian. Misalnya kalau oniski yang kalian pilih adalah Mobile Legends, format videonya bisa gameplay alias rekaman layar dengan durasi 20 menitan, dan durasi ini juga gak harus tepat selalu 20 menit ya, bisa kurang bisa lebih asal jangan terlalu jauh. Untuk contoh konsep dasarnya bisa seperti ini, strategi bermain Mobile Legends secara cerdas dengan arsi cerita, selipan memes, dan komentar yang lucu. Dan untuk langkah ini, kalian bisa mengacu kepada data-data yang sebelumnya dikumpulkan saat riset tadi, lalu manfaatkan kelebihan yang kalian miliki untuk membuat konsepnya menjadi lebih unik. Nah, setiap bikin video baru, harus sesuai dengan konsep dasar yang kalian buat, termasuk format dan kisaran durasinya. Minimal bikin 10 video dengan konsep dasar, format, dan kisaran durasi yang sudah kalian tentukan. Yang kalian ganti hanya ide kontennya saja, ini termasuk topik, subtopik, atau engelnya. Ini supaya audience yang kalian itu nantinya gak campur aduk. Selain itu, hal ini juga membantu algoritma YouTube untuk selalu merekomendasikan video-video kalian kepada audience yang tepat. Tapi kalau udah 10 video gak ada perkembangan sama sekali, berarti konsep yang kalian buat itu masih kurang menarik, nah coba dimodifikasi. Sedangkan untuk cari ide kontennya, bisa pakai metode apa aja, dan gak terbatas hanya pakai satu cara aja. Tapi saya sangat penyarankan untuk membuat idea bank, alias daftar ide konten. Setiap kali ada konten yang cocok untuk konsep channel kalian, entah itu kalian lihat di YouTube, TikTok, atau tempat-tempat lainnya, dan hal tersebut menempel di kepala kalian, bahkan kalau tiba-tiba ada ide muncul di kepala pun, kalian catat aja di idea bank. Dan tentunya kalian bisa bertanya kepada AI seperti Gemini atau CGPT. Ada satu konsep terhana yang sering dilupakan oleh banyak orang, padahal kita lakukan sehari-hari. Seperti di saat kita haus, terus ada air segalon, bukan berarti kita bakal minum air segalon itu sampai habis semuanya. Kita hanya minum sampai rasa haus itu hilang. Satu gelas, dua gelas. Jika permintaan kita sudah terpenuhi atau terpuaskan, maka kita gak akan minta lagi, walaupun supply-nya masih banyak. Kecuali nanti kalau pengen lagi. Dan ini sama halnya di saat seperti kita tidur, makan, nonton, dan lain-lain. Dan begitu juga dengan penonton di YouTube. Ini contoh beberapa video resep nasi goreng Solaria yang 2-3 tahun lalu memiliki demand tinggi. Sehingga videonya bisa dapet view tinggi, karena pada saat itu supply-nya masih sedikit. Tapi kalau saat ini kita bikin konten yang sama, view-nya udah susah naik karena banyak penonton yang udah puas. Jadi demand-nya turun, sementara supply-nya udah bertambah banyak. Sesuatu yang menarik, lama-lama bisa jadi membosankan. Sesuatu yang luar biasa, lama-lama akan menjadi biasa. Apalagi kalau udah terlalu banyak supply video-video yang berkualitas, itu lebih susah lagi. Jadi jangan ambil suatu topik tanpa melihat dulu tingkat persaingannya atau melihat dulu apakah masih relevan atau enggak. Nah tapi di sisi lain, topik yang supply videonya masih sedikit pun tetap bakal sepi jika demand atau permintaannya terlalu sedikit. Kita nggak bisa berharap video kita bisa dapet 1 juta view kalau yang peduli dengan topik tersebut cuma 100 orang. Total addressable market atau TEM adalah ukuran pasar maksimum yang dapat dijangkau oleh suatu produk atau layanan. Dalam dunia YouTube, TEM bisa diartikan sebagai total jumlah penonton yang dapat dijangkau oleh suatu video. Kalau TEM suatu video itu besar, maka video tersebut berpotensi untuk jadi viral. Tapi cuma sekedar potensi, belum tentu bakal benar-benar viral, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan kalau TEM suatu video itu kecil, maka potensi view-nya juga akan kecil, walaupun kualitas videonya cukup bagus. Bagaimana kita bisa tahu ukuran total addressable market untuk video kita? Untuk itu kita perlu mengerti dulu bagaimana market bekerja di YouTube. Tentunya seperti gaming, edukasi, atau lifestyle adalah market yang memiliki audiens yang sangat besar di YouTube. Anggaplah video yang kita bikin itu adalah gaming. Apakah jumlah adunus gaming yang ada di YouTube itu sama dengan total addressable market untuk video tersebut? Jawabannya belum tentu, karena adanya supermarket. Setelahnya kalau di gaming itu ada PC gaming, konsol gaming, mobile gaming. Lalu ada juga supermarket berdasarkan judul, misalkan Mobile Legends, Valorant, Mario Bros. Dan setelah itu juga ada supermarket berdasarkan jenis gamenya, misalnya RPG, shooter, strategi, dan lain-lain. Nah yang namanya supermarket bisa juga disegmentasi oleh demografi seperti umur, jenis kelamin, lokasi, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan format video pun bisa mempengaruhi. Contohnya video resep masak, marketnya berbeda dengan video pertandingan masak. Audiense yang satu adalah orang-orang yang ingin belajar masakan tertentu, sementara yang kedua lebih lebar, yaitu gabungan antara orang yang belajar masak, jago masak, dan doyan makan. Ukuran audiense dari suatu market atau supermarket itu akan semakin kecil jika semakin tersegmentasi. Suatu video bisa menembus beberapa market sekaligus, sehingga memiliki time yang besar dan berpotensi untuk jadi viral. Video tentang gembok ini bisa dapat 6 juta view karena memiliki time yang besar. Di judul dan timeline-nya, youtubernya tidak mempositikan video ini sebagai tutorial, tips-centric, atau review, tapi bisa disebut ketiganya. Dan kita juga tahu banyak sekali orang yang menggunakan gembok, maupun jaga gudang, pemilik warung, atau orang pada umumnya. Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi gembok itu adalah hal yang sangat lumrah digunakan oleh orang di dunia. Mau tua atau muda, baik pria ataupun wanita, jadi penonton yang biasa nonton video masak ataupun gaming, bisa tertarik untuk nonton video tersebut. Selain itu videonya juga berbahasa Inggris, sehingga memperbesar lagi jangkauan penontonnya. Jadi kalau memang targetnya ingin viral, bikin konten yang tidak terlalu tersegmentasi. Jadi itu tujuannya untuk membangun branding dari produk yang ingin kita pasarkan, di mana pangsa pasar untuk produknya itu memang sudah tersegmentasi. Atau seperti channel ini, marketnya cukup tersegmentasi, karena tujuan saya adalah membangun komunitas orang-orang yang punya pikiran positif dan terbuka, dan ingin berkembang sebagai digital creator. Rumus dalam mendapatkan banyak view dari halaman penelusuran itu adalah RO plus VLB plus OM. Mari kita mulai dulu dengan RO, yaitu reset outlier. Nah di Youtube lihat pencarian untuk kata kunci yang kita target, lalu cek 5 sampai 10 video teratas, yang juga mentarget kata kunci atau topiknya sama dengan yang sedang kita riset. Nah untuk video-video yang berhubungan, coba perhatikan jumlah view-nya. Tapi saat melihat jumlah view, jangan sampai terkecoh. Yang kita inginkan adalah, di saat rata-rata video yang ada, memiliki jumlah view 2 kali lipat lebih besar dari jumlah subscriber. Apalagi kalau ada yang sampai 3 kali atau 4 kali lipat lebih besar. Kalau kalian menemukan hal yang seperti itu, kemungkinan kalian menemukan kata kunci atau topik yang bisa menjadi viral, yang biasa disebut sebagai outlier. Outlier adalah nilai ekstrim yang berbeda dari mayoritas. Tentu di saat jumlah view bisa berkali-kali lipat dari jumlah subscriber, artinya banyak penonton yang sangat mengemari topiknya. Tapi jangan senang dulu, karena kalian masih bisa terkecoh. Nah cek dulu di bagian ini, kompetisinya itu harus low atau setidaknya medium. Cuma dalam contoh ini kompetisinya dibilang high oleh FitIQ. Kalau berani dan merasa sanggup, sebetulnya bisa juga untuk coba menembus tingkat persaingan tinggi. Tapi kalau untuk pemula, saya tidak menyarankan. Selain itu, cek juga VPH di masing-masing videonya. VPH adalah volume per hour, alias rata-rata view yang didapat oleh suatu video dalam setiap jam. Kalau video-video yang ada sudah tidak memiliki VPH, atau di bawah 100 VPH, ini bukan indikasi yang bagus. Dan di sini ada satu video yang lebih baru di-upload dibanding yang lainnya, dan view-nya itu lebih kecil dari jumlah subscribernya. Nah, ini pertanda kurang bagus. Topik atau ketakutunya itu banyak dicari orang dan juga digemari di masa lalu. Tapi saat ini, sudah kurang diminati. Jadi dulunya adalah outlier, tapi sekarang sudah bukan outlier lagi. Pentingnya melihat VPH itu supaya kita tahu kalau saat ini, topik atau ketakutunya itu masih memiliki banyak peminat. Dan kalau ingin yang potensi V-nya itu cukup tinggi, cari yang VPH-nya itu rata-rata masih 500-an ke atas. Tapi ini tergantung juga dengan ukuran marketnya. Nah, contohnya untuk topik itu berapa mula, itu marketnya nggak terlalu besar. Nah, jadi saya nggak selalu berharap untuk nemuin outlier. Dan kalau pun mencari outlier, yang VPH-nya 200-an juga udah cukup oke. Dan memang nemuin outlier itu nggak gampang, tapi kita bisa luangin tiap hari 1-2 jam untuk cari outlier. Nah, tapi kalau kalian bingung mau cari apa, kalian bisa login dulu ke FitIQ, baik di komputer atau di HP, terus masuk ke menu keywords. Nah, di sini dikasih juga top keyword opportunities, yaitu kata kunci yang size volumenya lumayan besar dan tingkat komputisinya tidak terlalu tinggi. Teman-teman juga bisa ketik topik utama channelnya di sini. Nah, terus di sini klik matching terms. Tapi karena pakai yang gratis, saya cuma dikasih 4 variasi kata kunci saja. Kalau kalian pakai yang berbayar, kalian bakal dikasih lebih banyak variasi kata kunci. Gimana kalau nggak menemukan outlier walaupun udah cari tiap hari? Nah, pertama-tama, kalian cari dulu berbagai macam variasi kata kunci yang berhubungan dengan channel kalian. Kalau kalian pakai FitIQ versi berbayar, kalian bisa dapat banyak kata kunci dengan sangat mudah. Tapi kalau pakai yang gratis kayak saya, kalian harus lebih kreatif. Cara yang lebih mudah, cari beberapa channel yang nisinya sama atau mirip dengan channel kalian. Lalu masuk ke salah satu channel dan urutkan berdasarkan popularitas. Nah, teman-teman cari aja video yang view-nya itu minimal 2 kali lipat lebih besar dari jumlah subscribernya dan memiliki VPH yang masih lumayan besar. Setelah itu, ulangi aja langkah yang sama untuk channel-channel lainnya sampai kalian nemu kemungkinan outlier. Terus analisa supply and demand-nya di halaman perusahaan YouTube dengan bantuan FitIQ seperti tadi. Sedikit catatan, nggak semua video yang kita buat itu harus selalu outlier. Dari 10 video, 1 atau 2 outlier aja udah cukup membantu perkembangan channel kita. Nah, di YouTube, kalian pasti tahu betapa pentingnya fungsi judul dan thumbnail, yaitu untuk membujuk penonton. Judul dan thumbnail bukan sekedar pelengkap, tapi harus bisa mempengaruhi pikiran penonton. Karena kalau mereka nggak terbujuk, mereka nggak akan ngeklik dan nggak akan nonton. Nah, untuk bikin thumbnail yang bisa mempengaruhi pikiran, kita harus cari framing dan angle videonya dulu. Angle yang menarik adalah angle yang bisa menimbulkan curiosity gap. Curiosity gap adalah gap atau celah yang ada di antara apa yang orang sudah tahu dan apa yang orang ingin tahu. Contohnya, video ini mendapatkan 2,4 juta view. Judulnya adalah 7 trik sepak bola yang telah di-ban dari sepak bola selamanya. Trik sepak bola adalah hal yang telah diketahui oleh audion sepak bola. Di thumbnailnya juga ada foto Ronaldinho. Penggemar sepak bola udah tahu banget kalau dia itu salah satu trikster terbaik di dunia sepak bola. Yang target audiensnya belum tahu apa aja 7 trik sepak bola yang telah di-ban. Dan ini menimbulkan gap informasi. Karena di benak target audiens bisa muncul lebih dari 1 pertanyaan. Ini adalah contoh kudusuri gap yang simple, tapi efektif. Kenapa kafein eksis? Tentu kita udah tahu apa itu kafein. Tapi yang kita nggak tahu kenapa eksistensi kafein itu adalah hal yang ternyata harus dipertanyakan. Terus di thumbnailnya ada gambar kambing. Apa hubungannya kafein sama kambing? Nah, kadang sesuatu yang biasa juga bisa di-twist sehingga bisa menimbulkan curiosity gap. Video Ryan Trahan ini mendapat hampir 7 juta view. Padahal cuma cerita tentang bekerja di sebuah marine aquarium. Kalau judul videonya Saya bekerja di marine aquarium atau keseruan bekerja di marine aquarium, videonya belum tentu dapat hampir 7 juta view. Tapi karena judulnya dibuat seperti ini, pekerjaan paling kotor di Amerika jadinya bisa menimbulkan beberapa pertanyaan di benak viewer. Apakah menjadi tugas kebersihan? Tapi kalau didatih tamelnya, ternyata ada banyak ikan. Ini apakah jadi nelayan, apakah jual ikan di pasar, atau mancing di air keruh. Tentunya kalau kita pakai engel yang sudah sering dibahas oleh channel-channel lain, curiosity gap tersebut tidak akan terbentuk karena udah banyak orang yang tahu. Ini jadi balik lagi kepada supply. Taktik curiosity gap ini bisa diterapkan pada jenis channel apa aja. Tapi kalau untuk channel hiburan, memang nggak selalu banyak informasi baru. Nah jadi untuk channel hiburan ada dua opsi. Opsi pertama adalah menggabungkan edukasi dan entertainment, alias edutainment. Opsi kedua, menggunakan novelty sebagai unique angle. Novelty adalah hal baru yang tidak lazim. Contohnya video dari Diamond Daliwal ini sebetulnya cuma video di mana dia bermain FIFA. Tapi jadi jarak lazim, karena tinggi Mbappe yang modifikasi jadi pemain raksasa. Sementara pemain lain berukuran normal. Dan ini jadinya menciptakan curiosity gap. Gimana jadinya kalau seorang pemain dengan skill hebat dibuat raksasa? Kita memang harus banyak buat eksperimen dulu untuk menemukan konsep dan format yang tepat untuk channel kita. Dan sama halnya dengan rakyat terakhir tadi, hal yang tidak terlalu aneh pun bisa diframing agar terkesan tidak lazim. Contohnya YouTuber Kali Pak Asa bikin video tentang bagaimana ia menyusul pacarnya yang lagi liburan. Yang namanya nyusul pacar liburan ke luar negeri itu sebetulnya bukan hal yang aneh. Tapi videonya bisa dapat 4 juta karena judulnya dibuat seperti ini. Saya melakukan perjalanan sejauh 1250 mil atau sekitar 2000 km untuk mengejutkan pacar saya. Jadinya terdengar sedikit tidak lazim. Nah, masalah selanjutnya, penonton sering scroll cepat-cepat sehingga teman video kita itu bisa luput dari tetapannya. Bidah konten dan judul yang menarik bisa jadi percuma kalau kelewat atau tidak kelihatan. Nah, supaya penonton berhenti nge-scroll dan mau melihat punya kita, gunakan warna terang dan berlawanan pada thumbnail. Walaupun menggunakan warna besar gelap, tapi di thumbnail-nya tetap harus ada warna terang yang kontras atau berlawanan dengan warna dominan yang digunakan. Kalau untuk video hiburan, lebih baik banyak pakai warna terang dan kontras seperti Mr. Beast. Buat thumbnail yang bersih, nggak perlu menampilkan banyak objek yang tidak perlu dan jangan gunakan background yang terlalu sibuk. Nggak perlu ngulang judul video thumbnail, ini karena redundant dan cuma menuh-menuhin thumbnail-nya saja. Terus kita juga nggak perlu nambah-nambahin teks yang nggak perlu, karena nggak akan dibaca juga oleh semua orang. Teks di thumbnail itu cukup digunakan untuk memberikan info tambahan supaya penonton jadi tambah penasaran. Dan sebetulnya banyak juga video-video di YouTube yang thumbnail-nya berhasil menarik perhatian banyak orang, walaupun nggak ada teks sama sekali. Tapi kalau harus menggunakan teks, pastikan bisa dibaca dengan mudah, perhatikan ukurannya, dan gunakan warna yang berlawanan dengan background. Ukuran thumbnail YouTube itu 1280x720 piksel, tapi kalau ditambilin di YouTube, ukurannya diperkecil, apalagi kalau penonton itu liatnya di HP. Coba di-upload dulu thumbnail-nya ke thumbsup.tv, cek dan pastikan gambar serta teksnya terlihat dengan jelas. Intro adalah bagian yang sangat penting dari video YouTube, tapi sering diremehkan oleh YouTuber pemula. Dan intro yang saya maksud di sini bukan lampirin logo, bumper, atau cinematic montage, karena itu adalah jenis-jenis intro zaman YouTube order lama. Intro yang bisa memperkuat ketertarikan dan mempertahankan perhatian penonton terdiri dari dua bagian. Coba mati judul dan thumbnail video milik Mark Rober ini. Dan sekarang perhatikan intro videonya. Ini luar angkasa dan ini telur tepat sebelum mencoba jatuhin telur dari jarak tertinggi di dunia. Apa yang kalian tangkap dari intro video tersebut? Supaya lebih jelas, mari kita lihat intro video dari YouTuber Indonesia. Ini adalah judul dan thumbnail dari video GadgetIn tentang iPhone 15 Pro Max palsu yang susah dibedain. Coba kita lihat beberapa detik dari intronya. Halo guys, David sini dan waspadalah iPhone 15 Pro Max palsu alias iPhone HDC sudah beredar di pasaran nih barangnya. Saya udah beli harganya 1,6 juta kurang lebih 5% aja dari harga aslinya. Jenis video, topik, dan target audiens keduanya jelas berbeda. Tapi sebetulnya, keduanya melakukan hal yang sama dalam membangun kepercayaan. Yaitu reaffirmation. Kalau dari awal video nggak ada reaffirmation, itu kalau yang nontonnya nggak sabaran, baru nonton beberapa detik, mereka udah langsung pergi. Apalagi dengan terlalu banyaknya pilihan video yang ada di YouTube, penonton bisa dengan mudah pindah nonton video lain. Produk serta harga yang muncul di judul dan thumbnail GadgetIn nggak butuh waktu lama untuk muncul di video. Kalau yang maklumat ini lebih ekstrim, gambar di thumbnail sama persis dengan visual di intro. Jadi tegaskan ulang apa yang ada di judul dan di thumbnail supaya penonton percaya kalau videonya bukan clickbait. Dan reaffirmation ini adalah bagian pertama dari dua bagian intro. Dengan reaffirmation, penonton bakal mulai percaya, tapi bukan berarti mereka yakin 100%. Kalau videonya kayak Mr. Beast mungkin bisa langsung yakin karena visual-visualnya yang spektakuler. Nah, buat kita yang bikin video sederhana, harus pakai taktik agar penonton mau melanjutkan nonton. Dan sinilah pentingnya hook yang merupakan bagian kedua dari intro. Tapi hooknya, harus hook yang bisa mempengaruhi otak penonton secara psikologis. Pakai hook di intro juga jadi percuma kalau nggak bisa mempengaruhi otak penonton. Nah, gimana caranya? Ada tiga elemen hook yang bisa membuat intro video menjadi menarik dan juga menghipnotis penonton. Sebab penggunaan tiga elemen hook pada video hiburan itu agak berbeda dengan video edukasi. Dan saya akan jelasin keduanya. Mari kita lihat video dari Andrew Kalowit yang berhasil mendapatkan 13 juta view. Seperti yang kalian tahu aku udah sering masuk hutan camping bareng papa camping satu keluarga tapi ada satu hal yang sebenarnya belum pernah aku lakukan. Dan di video kali ini aku akan berangkat dan menghabiskan waktu 24 jam di tengah hutan sendiri. Well, sebenarnya nggak sendiri karena mengingat di hutan ini ada macendahan ada beruang juga. Video dari Andrew Kalowit barusan memiliki reaffirmation dan di hook-nya terdapat 3 elemen yang saya maksud. Ini transkripsi hook-nya. Untuk elemen pertamanya adalah siapa dan saya tandai pakai warna hijau dan siapanya disini adalah youtuber-nya sendiri yaitu Andrew Kalowit. Untuk elemen kedua saya tandai dengan warna orange yaitu konsep. Itu dari konsep videonya sendirian di hutan selama 24 jam. Dan yang warna merah adalah stacks yang merupakan elemen ketiga. Dan stacks ini adalah yang bikin videonya menjadi lebih seru. Suatu video itu gak bakalan seru kalau gak ada konsep atau stacks. Nah untuk lebih jelas mari kita lihat contoh satunya lagi. Ini adalah script hook dari video luar negeri yang sudah saya translate dan ini sangat pendek. Cuma kalau di video ini siapanya bukan youtuber-nya tapi kakeknya. Coba kalian tebak kira-kira yang mana konsepnya dan yang mana stacks-nya. Mari kita tonton dulu intro-nya sebentar. kakek yang sama dimunculkan juga di thumbnail dan juga di intro video. Jadi walaupun hooknya sangat pendek tapi udah termasuk juga dengan reaffirmation. Ini karena dibantu oleh visual. Dan konsep videonya juga cukup menarik tapi mudah dia mengerti. Untuk video kakek barusan ini adalah stacks-nya dan konsepnya disampaikan seperti ini agar penonton penasaran. Stacks dan konsep memang seringkali overlap seperti ini. Konsep video adalah kegiatan di video hiburan yang dilakukan oleh elemen pertama yaitu siapa. Sedangkan stacks bisa berupa konflik rintangan pertaruhan tantangan atau masalah yang dialami oleh elemen pertama. Dan video ini viral karena memiliki konsep yang menarik dan juga stacks yaitu bermain gitar lagu yang sulit dengan mata tertutup. Elemen siapa konsep dan stacks pada video hiburan bisa juga merupakan elemen dari sebuah cerita. Misalnya kalau kita bikin video cerita horror pastikan ceritanya memiliki karakter utama yang kuat konsep yang menarik dan unik serta memiliki stacks. Tapi kalau untuk video edukasi penggunaan tiga elemen hook ini sedikit berbeda terutama di elemen ke satu dan kedua. Ini adalah skrip hook edukasi dari video luar negeri yang udah saya translate. Hooknya dimulai dengan stacks dan beberapa kalimat selanjutnya selang-seling antara stacks dan siapa. Elemen siapa di video edukasi bukan orang yang ada di video tapi target audience. Dan untuk video ini cukup spesifik yaitu designer. Lalu di bagian terakhir ini adalah elemen kedua yaitu transformasi yang dijanjikan. Jadi untuk video edukasi elemen konsep diganti dengan transformasi. Transformasi adalah solusi praktis atau informasi baru yang bisa didapat oleh elemen pertama setelah beres nonton videonya. Walaupun internonya memiliki tiga elemen hook untuk konten edukasi tapi video ini hanya mendapatkan kurang dari 50 ribu. Video tersebut target audience-nya itu spesifik yaitu grafik desainer pemula yang menjual jasa sebagai online freelancer. Nah karena sangat spesifik bangsa pasarnya jadi gak terlalu besar. Tapi video tutorial kipas di AC ini bisa dapat 1 juta view karena ukuran market dan target audience-nya itu lebar. Dan video ini juga di-upload saat tingkat kompetisinya masih belum terlalu tinggi. Mari kita analisa hook-nya. Kita lihat ini di kipasnya di selangnya ini sampai basah semua bahkan airnya sampai menetes-netes banyak sekali. Nah ini menunjukkan bahwa untuk kipas angin ini sekarang menjadi dingin. Hook-nya dibuka dengan transformasi diperhatikan juga secara visual tapi cuma selangnya supaya penonton penasaran awalnya seperti apa dan setelah itu dia baru masuk ke stakes yang jelasin masalah tentang kipas angin yang masih suka panas walaupun udah kencang. Untuk alaman siapa alias target audience dia cuma bilang begini gak ada mention target audience spesifik seperti youtuber pemula atau desainer. Orang-orang di Indonesia yang sering merasakan kepanasan dan gak punya AC itu banyak banget. Ini terlepas dari profesinya jenernya bisa pria atau wanita mau anak kos pegawai pengangguran dan lokasinya juga bisa di mana aja. Nah, sementara video di channel tadi atau video seperti ini target audience-nya itu sangat tersegmentasi. Ada tiga aspek utama yang bisa memaksimalkan retensi penonton. Yang pertama adalah storytelling. Sebagai youtuber apapun jenis kontennya menurut saya wajib untuk mempelajari storytelling karena sangat terbantu dengan menstruktur video menjadi lebih menarik bikin orang penasaran dan bisa membuat emosi penonton itu lebih terhanyut. Dengan storytelling cerita yang sederhana pun bisa dibuat jadi lebih menarik. Aspek yang kedua adalah personality. Seseorang yang menyenangkan pernah bicara lucu atau good looking cenderung bisa membuat videonya menjadi lebih menarik. Cuma personality ini adalah sesuatu yang datang dari diri sendiri dan setiap orang memiliki personality unik yang berbeda-beda. Aspek yang ketiga adalah video editing. Di Youtube memang banyak video yang editannya amatir tapi bisa viral. Hal tersebut terjadi karena adanya cerita yang menarik bagi target audiensnya dan juga personality yang dominan di video tersebut. Selain itu kondisi target audiensnya juga bisa terima kalau videonya di edit secara sederhana. Nah contohnya video anak. Buat anak-anak itu yang penting videonya menyenangkan. Anak-anak gak akan peduli apakah videonya itu sinematik atau di shot pakai kamera mahal. Tapi lain halnya kalau kita bikin video tentang fotografi. Audiensnya gak akan terima kalau videonya di shot dan di edit asal-asalan karena audiens fotografi udah ngerti tentang komposisi, estetika, color grading, dan lain-lain. Video kita mungkin gak bisa memunculkan ketiga aspek tersebut tapi usahakan dua di antaranya ada di video. Setiap video itu pada dasarnya harus membawa penonton dari titik A ke titik B. Kita menggunakan hook di titik A alias awal video supaya penonton tertarik dan ingin tahu apa yang bakal ada di titik B atau di akhir video. Setelah hook, kita bisa melanjutkan dengan setup untuk memberi sedikit konteks kepada penonton supaya mereka punya gambaran kira-kira kemana mereka akan dibawa. Yang bisa menjadi masalah, di bagian tengah ini penonton bisa merasa bosan dan berhenti nonton videonya. Nah, supaya penonton gak cepat bosan, jadi bawa penonton ke jalan yang berliku dan penuh rintangan. Begitu penumpang mau merem bawa ketimbangan tajam atau wawah ngebut. Coba tanyakan kepada diri kita, kira-kira apakah ada informasi-informasi lain yang harus dijelaskan untuk bisa mengerti apa yang ada di titik B? Apakah ada hal-hal yang harus dilakukan dulu untuk bisa sampai ke titik B? Bagian tengah ini bisa dibagi menjadi beberapa segmen pendek, lalu gunakan taktik curiosity gap setiap memulai segmen baru dengan menimbulkan pertanyaan di benak penonton. Nah, terus saat ngedit, variasikan juga pacing-nya. Pacing itu kecepatan berpindah dari shot-to-shot ke shot lainnya. Supaya bervariasi, pacing di video bisa berubah jadi santai, cepat, dan sedang-sedang saja. Nah, jadi kalian atur aja berdasarkan emosi yang ingin disampaikan. Setelah videonya beres dan siap untuk di-upload, lakukan OEM, yaitu optimasi metadata. Metadata video YouTube itu termasuk judul, deskripsi, kategori, text, caption, hashtags, dan beberapa data lainnya. Nah, optimasi metadata ini membantu algoritma YouTube supaya mengerti video kita di saat audiens channel itu belum terbentuk atau datanya masih minim. Di judul video, kata kunci yang di target urutannya tidak harus selalu sama percis. Terus, nggak perlu nambahin kata kunci lain di judul, nggak perlu nambahin nama channel atau hashtag di judul. Sama YouTube, nama channel kita udah otomatis ditampilkan di bawah judul. Sedangkan untuk hashtag nanti bisa ditambahkan di deskripsi dan itu pun juga opsional. Kalau judulnya terlalu panjang dan sulit dimengerti, orang yang baca juga jadi malah bingung dan mereka akan skip untuk nonton video lain. Jadi upayakan judulnya itu tidak melebihi 60 karakter dan tulis sebersih mungkin supaya mudah dipahami penonton. Setelah itu, baru kalian tulis deskripsi yang jelas dan akurat sesuai isi video kalian. Masukkan kata kunci utama dan beberapa yang berhubungan di deskripsi. Tapi pastikan, tulis deskripsi yang bisa dimengerti oleh manusia. Masukkan kata kunci itu harus natural mungkin dan nggak perlu diulang-ulang. Nah, sedangkan untuk teks saat ini sudah tidak terlalu mempengaruhi perolehan view. Saya sendiri juga udah nggak pernah isi teks, tapi kalau kalian mau, kalian bisa tetap menambah teks dan pastikan teksnya itu berkaitan dengan topik dan kata kunci video kalian. Nah, untuk kategori yang disediakan ini nggak banyak, jadi pilih yang paling sesuai atau mendekati jenis videonya. Youtuber pemula biasanya hanya terobsesi dengan jumlah view dan subscriber. Padahal angka-angka lain di analitik YouTube menyimpan cerita yang sebenarnya tentang pertumbuhan suatu channel. Apa yang membuat video kita ditonton, apa yang membuat video kita tidak ditonton, tersembunyi di analitik. Angka-angka di analitik memiliki jawaban yang selama ini kalian cari-cari. Analitik YouTube adalah cara YouTube dalam membentuk kita. Jadi hampir semua jawaban yang kita tanyakan selama ini sudah ada di depan mata. Kita akan mulai dulu dengan analitik untuk video. Nah, untuk teman-teman yang pakai handphone, teman-teman bisa download aplikasi YouTube Studio. Saat kena jumlah view yang rendah, seringkali kita kecewa karena waktu dan tenaga yang kita kerahkan untuk bikin video itu cukup besar. Apakah algoritma YouTube tidak mau merekomendasikan video saya? Sifat YouTube itu nggak kayak mie instan yang bisa dimasak cepat terus bisa langsung dimakan sampai kenyang. Tapi YouTube itu seperti tanaman yang harus terus disiram agar bisa tumbuh besar. Nah, kalaupun view-nya itu kecil, coba teman-teman itu lihat apakah ada indikasi warna hijaunya ini. Kalau misalkan ada, berarti ada sedikit pertumbuhan. Nah, selain itu indikasi yang harus kita lihat itu adalah penambahan subscriber. Kalau misalkan video itu view-nya nggak terlalu besar, tapi ada penambahan subscriber, sebetulnya itu adalah indikasi bagus ya. Apalagi kalau channel kita masih belum terlalu besar, memang view itu bertambahnya akan lebih lambat. Nah, tapi kita fokus pada pertumbuhan dulu. Jumlah view dan subscriber itu metrik yang penting, tapi bukan yang paling penting. Kalau kita lagi nonton video yang menarik, yang seru, itu bisa sampai lupa waktu. Mau berapa panjang durasinya pun nggak masalah, karena kalau rame biasanya itu nggak kerasa. Nah, itulah yang diinginkan di YouTube, yaitu video-video yang bisa bikin penonton lupa waktu dan bikin betah di YouTube. Jadi, metrik yang lebih penting dari view dan subscriber itu adalah jam tayang. Jadi, tahu caranya meningkatkan jam tayang, video kalian akan lebih cepat dapat view dan laju perkembangan channel kalian pun bisa lebih cepat. Coba saya performa jam tayangnya dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Kalau terus meningkat, itu adalah indikasi bagus. Nah, cuma kalau misalkan video kalian itu mengalami penurunan, lebih rendah dari biasanya atau tidak ada indikasinya sama sekali ya, berarti masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, di sini ada yang namanya tayangan atau impression ya. Ini bukan view, tapi jumlah berapa kali, judul dan tampilan video ini ditampilkan di halaman YouTube. Nah, terus di sini ada rasio klik tayang, jadi dari 56.500 kali ditampilkan, hanya 1,9%-nya saja yang tertarik. Setelah kira-kira semingguan itu ada penurunan drastis. Hal ini menandakan kalau topiknya serta judul dan tampilannya itu kurang diminati. Lain halnya dengan video ini, view-nya lumayan di atas 100 ribu. Bisa dilihat penurunan rasio klik tayangnya itu pelan-pelan ya, nggak pernah turun drastis sampai 20% ke bawah. Kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada sumber traffic ya, cara penonton menemukan video ini. Performa video kita termasuk rasio klik tayang di masing-masing tempat ini bisa berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut soal ini, sekarang mari kita lihat dulu panel yang ada di sebelahnya. Nah, di sini, nah ini petunjuknya ya, Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyerangkan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang, itu satu, dan waktu tonton video alias jam tayang. Nah, yang paling perlu kita perhatikan di bagian interaksi ini adalah retensi penonton. Ini ada rata-rata yang saya tonton, terus ada persantase penayangan rata-rata. Di bagian awal video itu, kira-kira sampai satu menit pertama itu, kalau bisa, 70%-nya bertahan. Walaupun kenyataannya agak berbeda ya, tapi saya rencanakan dulu supaya 70%-nya itu mau bertahan, dan saya biasanya selalu membuka video dengan hook, walaupun pada kenyataannya itu cuma dapat 60%. Nah, untuk video saya yang view-nya jelek tadi, ini di satu menit awal aja udah tinggal sisa 36%. Cukup jelek, sama YouTube dianggap kurang bisa bikin betah penonton. Makanya nggak terlalu direkomendasikan. Padahal saat ngedit itu, kita berusaha bikin videonya sebaik mungkin dan semenarik mungkin, bahkan sampai pusing dan pegel-pegel. Ngedit itu makan waktu banget, tapi udah capek-capek ngedit, penonton ternyata nggak suka. Karena editing itu bisa jadi percuma, jika apa yang kita tampilkan dan sampaikan di video, bukan sesuatu yang menarik bagi penonton. Nah saat melihat retensi, yang perlu diperhatikan itu adalah pertama di bagian di mana terjadi penurunan. Kenapa bagian tersebut membuat penonton pergi meninggalkan video kita? Apalagi kalau turunnya itu curam ya, berarti nanti ke depannya kita jangan ulangi lagi bikin yang seperti itu. Nah terus kita perhatikan juga momen-momen di mana ada kenaikan. Kalau misalkan ada, kebetulan kayak video ini nih, di sini ada lonjakan ya, kita bisa klik ini. Nah ini kita harus perhatikan juga, kita cek-cek lagi kenapa viewer menyukai bagian ini. Mungkin di bagian ini terlalu boring, jadi mereka langsung skip ke sini, itu bisa jadi kayak gitu ya. Nah kalau untuk video ini memang nggak ada lonjakan, tapi ada momen terbaik. Nah ini juga kita harus pelajari ya, kenapa viewer nonton tanpa skip di bagian ini. Jadi intinya, kita harus bisa usahakan video itu sampai bagian akhir itu kalau bisa sih sekitar 30% atau di atas 30%, kalau bisa 50% itu lebih bagus lagi ya, tapi sejelek-jeleknya jangan sampai di bawah 20%. Retensi yang harus kita target itu bentuknya seperti ini. Bentuknya mirip dengan stick hockey ya. Dengan banyaknya video-video dari berbagai channel, YouTube harus memilih video-video mana saja yang harus direkomendasikan. Karena tujuan YouTube ingin bikin penonton betah, maka YouTube melakukan perbandingan retensi antara video kita dengan video dari channel-channel lain. Kalau kita klik yang ini, nah di sini ada grafik yang lebih besar, tapi yang harus kita cek itu adalah dibandingkan dengan video lain. Nah kalau kita lihat di sini, video kita itu dibandingkan dengan video-video lain di YouTube yang berdurasi sama. Nah yang perlu kita lihat adalah usahakan retensinya itu berada di atas rata-rata. Terutama di bagian awal-awal ini ya, mungkin sampai tengah-tengah, kalau bisa sampai akhir sih lebih bagus. Kalau misalkan dari awal itu udah rendah, berarti video kita itu kalah bersaing dengan channel lain. Jadi baik jam tayang, rata-rata durasi tonton, dan juga like itu mengindikasikan kepuasan. Dari orang yang nonton itu, paling cuma 1%, 2% yang like ya, bahkan bisa 0,5%. Nah yang penting itu ratio-nya. Jangan sampai dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Kalau kita bisa bikin banyak orang senang dengan cara yang tulus, maka kesan baik dan kepercayaan terhadap diri kita akan tersimpan di hati mereka. Dan mereka pun bisa menyebarkan berita baik tentang diri kita kepada orang-orang lainnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mempertahankan hubungan baik dengan mereka, sehingga nama kita semakin harum dan semakin menyebar luas. Nah disini salah satu matrik yang penting itu adalah penonton yang kembali. Gimana caranya banyak yang kembali untuk menonton video kita? Ini beda jumlah dengan penonton yang kembali, berarti sebagiannya lagi adalah penonton baru. Nah baik penonton yang kembali dan penonton yang baru itu menyukai topik video ini. Nah berarti ke depannya, supaya mereka mau kembali itu, kita bisa bikin konten follow-up-nya. Bukan konten yang sama ya, tapi konten follow-up. Atau konten lanjutannya. Dan kita bisa melanjutkan analisis yang lebih dalam dengan masuk ke mode lanjutan. Nah tapi kalau saya biasanya nggak akan nge-klik disini, saya akan masuk ke jangkauan di bagian ini dan saya akan klik disini. Pertama yang saya analisa itu adalah sumber traffic. Saya akan set dulu ke 24 jam pertama. Nah disini, kita bisa ngeliat data-datanya itu dengan lebih detail. Nah dari fitur jelajah, rasio klik tayangnya itu sebetulnya dapat 11%. Sedangkan kalau kita lihat di bagian ini, rasio klik tayang dalam 24 jam pertama itu berbeda. Karena ini cuma nilai rata-rata sebagai gambaran umum saja. Yang di bagian mode lanjutan ini yang lebih akurat. Untuk nilai idrasi tonton rata-ratanya pun juga lebih akurat kalau disini ya. Nah dari bagian rekomendasi video, ini cuma 3,2%. Ya nggak bagus-bagus amat ya, tapi lumayan. Terus disini juga kita bisa melihat performa lainnya. Ini rata-rata di lulusi tonton di fitur jelajah. Kalau rekomendasi video, ini malah lebih tinggi ya, 5 menitan. Terus kalau untuk penonton yang benar-benar setia itu biasanya suka masuk ke halaman channel, dapet juga 5 menitan. Terus yang notifikasi udah jelas ya, orang yang nyalain lonceng. Nah dan kita juga harus cek di periode-periode lainnya. Saya akan set ke 7 hari pertama ya. Nah rasio klik tayangnya di fitur jelajah ini menurun, tapi masih 9%. Berarti ini masih bagus. Di rekomendasi video juga menurun. Kalau di penelusuran YouTube malah lebih tinggi ya. Nah dan sampai sekarang, semenyak dipublikasikan, si penelusuran YouTube ini jadi berada di posisi kedua. Nah ini dalam 28 hari terakhir, sebetulnya rasio klik tayang itu terus menurun ya. Untuk berhasil tonton rata-ratanya pun menurun, namun yang terpenting, performa dari waktu ke waktunya itu jangan sampai turun drastis. Nah selain itu juga di menu lanjutan ada informasi lainnya. Nah yang biasa saya cek itu adalah konten. Terus di konten ini saya akan menambahkan suka, subscriber, penonton baru, penonton yang kembali, suka versus tidak suka, dan juga pembagian. Saya akan tambahkan satu lagi yaitu subscriber yang hilang. Penonton yang kembali ada 6.500, adanya penambahan like, subscriber baru, dan share, walaupun suma sekitar 1-3% dari jumlah penayangan, tapi hal tersebut akan memberikan sinyal positif kepada algoritma YouTube. Dan itu memperbesar kemungkinan video kita untuk direkomendasikan lebih sering. Membaca analitik channel itu sama pentingnya dengan analitik video, tapi kalau udah ngerti cara baca analitik video, teman-teman gak akan kesulitan untuk baca analitik channel. Jadi saya akan langsung skip aja ke tab penonton, karena informasi tentang penonton di analitik channel ini lebih banyak. Di bagian atas ini ada penonton yang kembali, terus ada penonton unik, dan juga subscriber ya. Nah ini sama dengan di analitik video, cuma kalau di sini keseluruhan yang didapat oleh channel. Dan subscriber saya bulan ini ada penurunan ya, ini berarti PR juga buat saya, supaya di bulan depan itu bisa ada kenaikan. Terus di bagian bawahnya, di sini ada channel yang ditonton audience Anda. Jadi kita bisa tahu audience kita itu nonton channel apa aja, dan kita juga bisa kunjungi channelnya di sini satu per satu ya, terus cek di mereka itu videonya yang lagi rame video apa, terutama video yang view-nya itu lebih besar dari jumlah subscribernya. Nah kita bisa coba bikin video tersebut, tapi versi kita sendiri, tentunya dengan kualitas yang lebih bagus. Nah terus di bawahnya sini juga ada konten yang ditonton audience Anda, ini juga informasi tentang audience, jadi kita bisa lebih tahu ketertarikan audience itu pada konten apa aja. dan di sini ada indikator kapan menonton Anda membuka YouTube. Nah di bagian yang paling tebal ini adalah yang paling rame ya. Nah kalau saya sih biasanya upload itu sebelum jam rame, jika kita sejam sebelum jam rame. Masalah yang lebih besar, kita tidak pernah memiliki audience yang kita bangun dan bina di YouTube. Pemiliki tetap YouTube, kita cuma dikasih pinjam, dan apa yang telah kita bangun di YouTube bisa hilang begitu saja, entah itu di band sama YouTube atau channelnya kena hack. Dan aturan-aturan di YouTube itu semakin hari semakin ketat, selain itu juga kalau kita cuma ngadilin AdSense, penghasilan kita bakal terlalu kecil. Menurut saya kurang sebanding dengan pikiran serta tenaga yang kita keluarkan saat bikin konten. Dan selain itu juga AdSense itu fluktuatif, selain karena dipengaruhi jumlah view, CPM dan RPM itu juga naik turun. Nah untuk bisa lebih mengeti cara meningkatkan penghasilan sebagai YouTuber, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang ada di kiri.